3, 2, and 1 3, 2, and 1 oke guys kita langsung mulai aja nih mur kita mau buat apa nih mur kita pengen bikin kita pengen bikin sejenis fortress gitu ya, tau fortress kan ya sejenis benteng, tapi kita pengen keep it low profile jadi bernuansa fantasi dan medieval gitu oke oke, jadi ini kita pake teragen aja kita pake teragen aja enaknya simplex atau apa ya? fractal? simplex ini kan ada gelang kebohongan gini ini tinggin aja nih mur iya bener ini tim kita satu AFK guys ya satu AFK gitu oke guys, jadi ini sekarang gue lagi buat trainnya dulu si lemur yang ngebentukin gue yang nge-smoothingnya biar cepet biar gak lama gitu ini batu-batunya mau tipenya yang kayak halus gitu atau kayak enaknya bulet-bulet apa namanya? mungkin halus halus tapi kasar, gimana yang ngomongnya? halus tapi kasar, gimana tuh? jadi gak keliatan gitu bulet-buletnya gitu tapi dia masih gak ada kayak gersek-gersek gitu loh kayak iya iya kasar gitu ngerti-ngerti bang ngerti bang ngomongnya rada ambigo tapi yaudahlah kita buatnya gini aja nih nah, jadi kayak ada belahan-belahan gitu guys belahan apa tuh? aku marah emang bener-bener ini dewa modern udah kelar kali? baru juga jalan guys, tim kita satu beban guys namanya lazy as hell namanya aja lazy as hell namanya aja lazy as hell iya namanya lazy as hell gitu ya ini aja kali ya color pake image oke guys jadi ini sekarang kita lagi nanda-nandain ini ada emerald block ini untuk kayak semacam grass atau gak tau loh pokoknya daerah lantai-lantainya terus ini ada kayak lapis ada redstone ini nanti semua diganti ya guys enggak enggak begini gitu jadi jangan tanya bang kenapa gini? nanti diganti sering banget ajar ya kayak gitu kesel gua udah udah ngomong berkali-kali gua padahal oke jadi ini ya guys ya kita warna-warnain dulu nih guys jadi begini guys ya udah jadi nih disini udah ditanda-tandain jadi ini bisa biar kita nanti replace nya jadi rapi gitu betul kah gitu remur? betul sekali betul sekali ya betul jadi sekarang tinggal diganti doang guys tapi masanya mau ganti apa nih enaknya ya grass nya gedein ya guys kita gedein kita tambah nih yang lemnya kita 20% aja terus kita ganti coba ya kalau misalkan kita naikin 30 terus ininya 70% tiding nah lebih keliatan ada patternnya dikit oke teragen kayak gini tunggu kita lagi nyari-nyari yang airnya enak guys apa namanya biar apa keliatan flow airnya enak diliat tunggu mungkin ini kita noise nya gedein noise nya kurang gak sih? kurang 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 kita coba tambahin jadi 7 kurang heboh guys kurang heboh jadi kayak gini guys bawahnya tuh membuat air dengan cepat biar gak rata gitu loh airnya loh guys kan kalau airnya rata kayak rada bosenin gitu oke sekarang kita mulai buat bangunannya kali ya mulai buat bangunannya gak sih? sabar guys kita selalu mulai dengan yang namanya garis ya guys ini kita tinggal nanti disambung-sambungin guys jadi kalian kalau membuat bangunan gede ini selalu di awal yang namanya dengan garisnya begini dulu ya guys yang gua udah pernah kasih di videonya biar kalian gak pusing nanti ke depannya lanjutinnya gimana gitu kalau udah kayak gini kan enak tinggal tinggal apa namanya mur tinggal detailin tinggal sambung-sambung sambung nyambung isi isi kalau misalkan langsung kalau langsung detail langsung kayak gitu kan pusing nanti belakang-belakangnya gimana gua langsung kasih kerangka atap kali ya biar keliatapnya iya langsung atapnya aja atapnya pake apa ya enak ya? pake TNT bentar ya pake TNT penanda biar anti mainstream gitu penandanya pake TNT siap bang gua buat tunggu mungkin yang sambung sini nyambung sampai sini kita terus sambung ini sambung-sambung ini terus disini kita mungkin lebih tinggi dikit biar ada biar ada apa namanya variasi ketinggiannya itu juga penting terus di bagian apalagi ya enaknya ya mungkin disini kita sambung dulu kotak nah bagian sini nih kita bisa bikin kayak kotaknya rada gede yang gini oke guys biasa nih kalau kalian nih ada yang lihat nih biasa kalian bangunan kotak nih kan terus ini fondasinya tuh terlalu deket ke pojok-pojok ini biasa sih kalau gua gua pangkas ini bagian sini jadi kayak bentuk L oke jadi bentuk L gini biar yang namanya tidak terlalu ke pojok gitu soalnya gak masuk akal aja kalau bisa terlalu pojok-pojok oke guys jadi ini sekarang apa namanya bentuknya udah mulai jadi kerangkanya kalian bisa lihat ya ini isinya garis semua ya isinya garis semua garis sana garis ini kalian fungsi sendiri kan nanti disini ya kalian ya gitu ya guys jadi kayak kalau kalian membuat bangunan gede itu buatnya dari garis seperti gua sama lemur kayak gini buatnya begini ini mereka juga lagi ngobrol-ngobrol gitu ya disamping oke kita lanjut build lagi boss oke guys jadi ini buildnya udah mulai rangkanya udah jadi sebenarnya belum jadi sih sebenarnya masih ada nanti rangka-rangka lain cuman kita mulai coba taro wall-wallnya dulu ya guys biar kita keliatan bentuknya apa biar gak terlalu pusing karena ini udah mulai banyak garis gitu jadi kita mulai buat-buat wall biar yang namanya kita bisa ngeliat ya udah mulai bisa ngeliat tuh bentuk asarnya tuh gimana gitu nanti abis itu dari situ kita detailin kita warnain dan yang lain-lain ini si koris buildnya sampe menjajah ke plotnya si koem hahaha hahaha gak tau diri sih ya pokoknya gak mau tau ya dibersihin ya nanti oke guys jadi sekarang bentuknya udah jadi kita udah tembok-tembokin semua atap udah kita kasih ini tinggal kita warnain kita abis itu detailing dan ya ini kita langsung kelar-kelarin aja nih guys ini kalau disini nanti tinggal dikasih atap itu tapi bisa terakhir gampang yang penting ini kita nanti kita mulai warnain dari sekarang dulu ya biar keliatan bentuk-bentuk bangunannya itu bagaimana gitu oke terus ini sebelah nih ada yang buat Paimon hahaha ada yang buat Paimon nih gua gak tau ini bawahnya apa nih terus disini ada ada si Givari nih gak tau dia persen gak dilanjutin ya atau disini tuh ada si Tropical dan kawan-kawan ya siapa nih ada Dintin, Aerox, Tropical ya ini mereka udah mulai lanjutin terus ini juga ada si siapa nih ya disini gua lupa ya ini siapa aja ini pada itu tadi ada server yang terlalu ngebug dikit ya nah ini sekarang nih progresnya si Qemcrate udah keren banget lah oh my god keren banget guys terus ada ini sih chorus ya guys dia buat kayak patung gitu dia buat organik tapi ini rakus gitu malah keluar-keluar biar ini ya emang oke guys kita udah sampai sini guys ya kita udah warnain udah mulai detailing kalian bisa lihat ya ini atap bricksnya udah kayak gini ini kita bisa lihat ya ini sekarang gini tapi kalau kalian bingung ini gua pake apa ini gua ada yang namanya terakota ada terakota dicampur bricks itu bagus banget ya keren gitu ya buildnya terus juga disini ada variasi block disini dia pake jungle jadi kayak slap gitu jadi ada beberapa variasi oh by the way dia juga disini pake akasia sama redstone redstone apa red sandstone nah itu red sandstone tuh jadi yang begitu ini iron ini nanti semua dijadiin kayak stone brick jadi ini gua praktekin aja ini tuh 2 terus iron terus kita maunya 92 92 boom tuh nah tuh jadinya stone brick gitu ya guys nah disini juga sampingnya juga sama kita bikin stone brick juga bagian sini jadi dari iron kita ganti stone brick nah jadi gitu guys wow habis di habis di apa namanya di replace langsung kelihatan ya guys langsung kelihatan tuh bangunan ya tapi itu ada kuyang guys ada kuyang gitu temen gua malah buatnya kuyang hehehe hehehe paimonnya jadi serem gitu bener-bener ya aduh ini juga asikloris juga ada mulai buat awan-awan terus ini gatau ini nanti kayak pohon mungkin ya terus ini juga nih ada qm nih ada qm terus juga disini udah mulai jadi kali ya daerah sini wow dia detailing dulu ya ternyata ya ada detailing terus nanti tinggal di replace nah yang disini dia mungkin udah bentar lagi udah selesai atau kemungkinan udah selesai tuh paling dia tinggal detailing dikit lagi yang disini sayangnya gak dilanjutin terhadap bingung kalau ini tadi iseng-iseng doang temen gua dan yang disini gimana nih guys oh ini ini gak dilanjutin nanti cuma perasaan iseng-iseng dong atau gak tau dan ini ikut atau gak gak tau intinya ini build kita begini ya guys ini build kita begini dan temen gua buatnya begini dong udah bah emang satu bunyi ya ini ya guys ya kita kalau ngebuild tuh kayak gini guys kita eksperimen kita cari-cari gitu blok-blok mana yang tepat yang kita bisa pakai dengan enak gitu ya ini berarti kita coba replace terus kita ganti-ganti cari kombinasi blok yang enak lagi ya begitulah kalau ngebuild tuh harus begitu guys gak semuanya bisa langsung perut-perut-perut jadi gitu jadi ya gitu ya guys kalian harus coba-coba gitu kalau ngebuild oke guys jadi kita udah selesai bukan selesai maksudnya sorry maksudnya kita bentar lagi udah selesai ini kita ini progressnya kalian bisa lihat ya wow kayaknya ini buildnya nih tuh disini ada kayak tower towernya disini disini belum gua detailin lagi nanti gua detailnya mungkin sama aja kali ya kanan-kiri tapi itu sama jadi ini disini nanti gua kasih pintu juga nih dari sini nih gua taruh pintunya sekarang biar nggak lupa nah ini sini pintu nah disini tuh kayak jadi kayak platform dimana kita nanti bisa jalan-jalan terus nada naik tangga terus bisa ke sini nih ada pintu juga disini nah itu setelah update itu doang sih baru segitu terus ini juga belakangnya masih kayak gini masih kosong terus ini juga masih ada jembatan nanti dalamnya juga diisi tapi masih banyak sebenernya masih banyak sih sebenernya masih banyak banget terus ini temen gua nih buat taemonnya jadi makin serem astia ya jadi disini nanti juga kita taruh jendela by the way nah di belakang sini masih polos gua tau nah tapi bagian sini ini nanti kan kosong nih nah disini kita kasih yang namanya pohon guys kita kasih yang namanya pohon biar kret gitu biar ada pegijauan oke guys jadi sekarang kita detail udah jadi semua nih kalian bisa lihat ya wow gila ya detailnya makin keren gitu ya kita sebenarnya sih sebenarnya basically udah hampir selesai semua sih guys ini nih tinggal ya beberapa lah mungkin nanti bagian sini ini jalanan juga belum ganti sama penghijauan ya terakhir itu penghijauan dan gua tau disini tuh masih ada yang kosong-kosong cuman emang biarin emang sengaja dikosongin itu biar yang namanya ini ya apa biar namanya ada tempat kosong ada tempat detail gitu jadi kalian matanya tuh gak terlalu pusing gitu harus fokusnya kemana aja oke dan kita mungkin kelarin detailnya di belakang sini terakhir dan ya kita habis itu selesai tinggal tambahin pohon juga oke guys akhirnya build gua ada jadi sekarang tinggal nunggu temen-temen gua jadi tuh ya guys ini paimonnya iji makin lama makin serem gitu keren banget gitu oh my god ya guys jadi ini kita touring dulu ya guys jadi disini nih kalian bisa lihat disini tuh ada pintu misalnya ada pintu disitu juga ada pintu lagi di atas ini pokoknya disini keren dah pokoknya tempatnya disini ada bisa tempat jalan-jalan kayak gini tuh disini kan kalian bisa lihat ya pokoknya nih build gua nih udah jadi disini walaupun ya walaupun rada susah cuman bisa lah ya kita bisa nge-build sangat susah sih nah karena ini kompleks struktur secara struktur kompleks kita makan waktu banyak banget ya karena ya gitu setiap sisi gak ada yang sama gitu jadi ya abstrak agak abstrak ya jadi ya gini lah ya guys bangunannya kalian coba di rating ya guys kalian rating ya ini bangunan gua dari 1 sampai 10 berapa ya bukan bangunan gua bangunan gua lemur sama si namanya si mindra atau indra yang gua panggil ya ya jadi jadi kalian rating ya dari 1 sampai 10 abis ini gua abis ini showcase build-build temen gua setelah ini oke tapi sebelum itu guys kita istirahat dulu guys capek gitu kita tinggal sambil nunggu ya sambil nunggu temen gua kelar build gitu oke 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 guys kita akhirnya udah selesai build ya gimana kawan-kawan rasanya kita udah capek ya guys ngebuildnya dari tadi kita bukan dari tadi sih iya dari tadi sih sebenernya capek banget kita ini hasil buildnya banyaknya ada tim 1 tim 2 nih banyak banget ini kita baca dulu guys kita bacain lagi nih timnya ya tim 1 ada lemur ada gua ada si mindra atau si lazy SL terus ada si tim 2 ada koris ada kiwi ada arah terus ada tim 3 ada tropical ada aeroxin terus ada dindin terus ada tim 4 terus ada tim 4 si cepilius ground of vaut yang disini guys si john wick batman terus sama si nir terus ada tim 5 ada mika ada proper m ada coin crate dan ada yang solo lagi disana oke kita ke tim 1 ini tema kita medieval yang ya rada abstrak sih komposisi ya medieval berpandas sedikit ini bedanya ini rada error ya rada error ya rada error kesini tangganya error hahaha ya jadi ini kayak disini kayak pintu lah kesini masuk biasa lah tunggu tunggu kita bisa terbang-terbang aja oke disini kita bisa lihat disini atapnya tuh kayak pake apa nih pake apa nih grace terracotta red wool sama terracotta merah terus framingnya nih kita pake bricks nge-brick sama ada jangkak-jangkau yo i gak sekalian misalnya guys ya guys itu kayak gitu guys nah nih kalian bisa lihat juga nih belakang-belakang sini juga ada bangunannya belakang sini yang yang disini cuman pohon dong si belakangnya disini udah capek guys kita udah capek guys udah jadi kita ditelit ditelit seadanya aja guys waktu ini udah hampir sana guys ha 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 gede putra ya gede putra ya Strukturnya Iya ini Cape ya Kompleks banget Intinya Iya Terlalu banyak Ide saya Iya emang lemur yang beban Sedikit bisa Iya Jadi ini guys Bangunannya Dari tim 1 Tim gue Dan lemur Dan Lazy SL Nah ini ya Nah untuk tim 2 Terima kasih Oke guys Jadi ini guys Tim 2 Disini ada si Chloris punya Si Chloris Siapa lagi tadi Kie Sama si Ara Iya guys Jadi ini Buildnya guys Ini dia organik Kayak ada perempuan gitu Disini lagi duduk Tangannya tapi saya ngilang Terus ini ada kayak Bunga-bunga mawar Tapi dia Ambilnya temanya Lebih ke monochrome gitu ya Jadi Lebih banyak Hitung putihnya Ini kalian bisa lihat Cuman atapnya doang Tuh atap sama beberapanya Tuh yang ada kuningnya doang Sama merah paling Ini tema bangunannya kayak gini Apa ya Bede 3D art Gak apaan nih Tema bangunannya ini nih Barok-barok gitu bukan ya Barok-barok kayak gini ya Masuk aja Di high bar Di high Oh oke Terus ini juga ada Sebenernya ini Lebih besar Tetapi terpotong plot Oh iya Asalnya nih buildnya Lebih gede lagi guys Cuman karena plotnya Cuman 70x70 Dipotong gitu ya Ya jadi ini Tim 2 Dan next Oke Untuk tim 3 Sekarang ini kita lihat Ini buildnya Rada kecil ya guys Dibandingin build yang lain Ini disini ada siapa nih Tropical Ada Ada eric sin Swobi Dan tropical Oke jadi dia ambil temanya ini Apa namanya Oriental Cuman ini Kenapa Oke Oke dia lebih temanya tuh Di sini ada gong Mana gong Gong Ini gong Ini gong 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 Gongnya lonceng Gong Gong Gongnya lonceng ya Gong Terus ini pintunya Untuk ke shrine nya Terus di atas ini nih Sini guys ada Kayak logo Apa nih Yin and Yang Yin Yang Yang ini ada Bult yang gede Itu untuk ngedetailinnya doang Terus ada Lampion-lampionnya ini ya Terbang-terbangan Ada yang kecil Ada yang gede Kalian bisa lihat Detailnya untuk gitu Dan ya ini Ini sempat terkutuk Lampionnya Iya Lampion terkutuk Ada kejadian Lampion terkutuk Ya Terus next Oke Sekarang disini ada Tim ke Empat Disini ada Si siapa nih Ada Chrono Vowd Si ini nih Yang si orang Ini Ada si Capelius sama Nier Gigi Gaming Gigi Gaming Ini skolnya Ilang ya Iya skolnya Jadi Ini aslinya Full White gitu Iya Ada detail-detail Kecil-kecilnya gitu Cuman hilang Yaudahlah Sedih lah Ya anyway Ini bangunannya guys Ini temanya apa Ini sebenarnya Referensinya dari Ada ya Orang Illustrator Namanya Daniel Miriam Itu kayak Surrealism gitu Banyak Lumayan banyak kok Builder-builder yang Pake referensi Dari Illustrator itu Kalau stylenya Mungkin Barok gitu Barok fantasy Mungkin Barok fantasy Ya guys Kalian bisa lihat Detailnya Sangat Wow banget gitu Kayak gila sih Detailnya sih Parah sih Keren banget Jadi atap sama Itu sama Tapi Ini gimana guys Ini walaupun putih Semua bangunannya Tapi keren gitu Karena detail Mikronya itu Loh Cakep banget Ornamen Ornamennya itu Ini beda Pala-pala Steve Versinya putih Semua Terus juga Ini trainnya Trainnya Ini dia kayak Kebawah-kebawah Gini Kayak lonjong-lonjong Terus Dia kayak waterfall Jadi bangunannya Itu di tengah-tengah Gitu guys Keren sih Mantap guys Ini salah satu Favorit juga Terus next Kaku emcrate Anjay Bye Proper Sedan Kue emcrate Aya nih Ini guys Timnya guys Mikakun proper Kue emc Ini kalian bisa lihat ya Bangunannya Disini Apa ini temanya Aku bisa jelaskan Karena ada orang Yang mainstream Mainstream gitu Namanya cyberpunk Tapi gak mainstream Di Indonesia Yang mainstream itu Temanya gua Tuh Medival Mainstream banget Tapi kalau di luar itu Cyberpunk itu Mainstream Mainstream ya Kalau dia Kampuran Tantara Modern Sama Cyber aja Ini kalian bisa lihat Ini bangunannya Gila sih Keren banget Ada burung Ada burung guys Terus di bawah Jalan Apa Ini cepat Mengambang Ini di bawah Jalan nih Oh iya Mengambang Pake apa Electromagnetik Anjay Electromagnetik Gila gila Imajinasi aja Oke jadi itu Timnya itu Udah dari 1 Ampil 5 Dan sekarang ini Ke solo ya Kita lihat ke solonya Sekarang ini Ada yang nama dari Ini dari Dari arah Bukan arahnya Sigisan yang di bapak SMP Bukan guys Ini beda lagi Ini ada lagi Versi Kuli Disini ada Buildnya si arah Kalian bisa lihat Ini guys Tuh Ini temanya Apa nih bro Gak tau Dia gak jelas Ini sih kayak Fantasi Anggapannya Fantasi Fantasi Lebih kuat lah Kayak Campur-campur Gitu lah Intinya Nah terus Kedang ini Saya ambil Gini Gini doang sih Gak ada Gak ada yang bisa dijelasin lagi Terus next The last The last one Ini adalah Mungkin kalian tau guys Para-para Gaming-gaming Wips Nah ini guys Kalian bisa lihat Kita bisa lihat Teng-teng-teng-teng Kita go slide ke atas Tereh Tereh Wah daau Paimon guys Paimon Teresi Kuyang guys Ini Paimon Waktu Genshin udah tamat Ya jadi ini guys Ya jadi ini guys Kuyang Gila Paimon 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 Serebat Terus Jantungnya Kayak gini Terus Kalian lihat Disini tuh Kayak ada tulang-tulang Keluar Jadi terus Ini bandannya juga Oh my god Ada kucing nih di atas Terus ini Lidak-lidakannya Kayak ada Mauer-mauer gitu ya Ada kucingnya di atas Terus juga Ada tikus Kecing Kecing ada tikus Iya kepotong plot Ini juga harusnya capitan Kayak skorpion gitu guys Atau gimana Ini juga Kepotong karena plotnya Ya jadi ini buildnya guys Kalian Kalian bisa lihat nih Tunggu Gue Gue kedein dulu Render distance Biar kalian bisa lihat Semuanya Nih Kalian Kalian lihat ya Plotnya guys Kalian rating ya guys Kalian suka yang mana guys Solo 1 Solo 2 Atau tim 1 Atau tim 5 guys Oke Nah ini semua bangunannya ya guys Kalian rating ya guys Oke guys Jadi itu aja buildnya Untuk hari ini Build battlenya Kalian suka atau gak guys Build battle Antara builder-builder Indo yang udah go International semua ya guys Gila-gila nih Ampun Sujit gelebang Ampun bang Jadi itu aja guys Untuk video Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa Follow IG temen-temen gue ya Semua ada di Deskripsi ya guys Oke itu aja And see you guys Next time Bye-bye Astaga Yay Yay Bye-bye Bye-bye